Kita ke sorotan lain saudara, terkait kasus KDRT seorang ibu dianiaya suaminya di Tangerang Selatan, polisi masih mengejar pelaku dan meminta pelaku wajib lapor karena alat buktinya belum lengkap. Saat reskrim Polres Tangerang Selatan kini masih mengumpulkan alat bukti berupa hasil visum korban dari rumah sakit terkait kasus KDRT yang dialami seorang ibu oleh suaminya di perumahan Serpong Park, Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan membantah pelaku dibebaskan tetapi mewajibkan lapor diri setiap saat karena belum cukup alat bukti. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, ibu dianiaya suaminya sendiri di Tangerang Selatan terus menjadi sorotan, terutama proses hukum terhadap pelaku KDRT. Berdasarkan bukti yang cukup, pelaku sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik PPA Polres Tangerang Selatan. Pelaku sampai saat ini belum ditahan dan dikenai wajib lapor. Polisi saat ini masih menunggu sejumlah bukti dan hasil visum rumah sakit. Berdasarkan bukti yang cukup terhadap pelaku, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA Satres Kim Polres Tangerang Selatan. Dan terhadap tersangka dikenakan wajib lapor diri. Dapat kami klarifikasikan bahwa terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum. Karena tipiring atau tidak pidana ringan, itu tidak benar. Jadi bahwa benar, kasus tersebut merupakan tidak pidana murni. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perkaranya tetap lanjut. Tetap kita proses, walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Ayah korban menyebut, tak hanya melakukan kekerasan, pelaku sering memberikan ancaman kepada korban dan keluarganya lewat pesan suara jika berani melapor kasus KDRT ke polisi. Sementara terkait bukti kasus kekerasan telah tersebar di media sosial, seperti video amatir dan foto korban yang menderita sejumlah luka. Mohon maaf, bukan lancang, bukan suatu jagoan. Pasti gue ***, satu keluarga, satu persatu gue ***, tapi gue juga punya adat. Dia telepon sama anak saya, kena poisnot, akan cangung ***, satu persatu, satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun saya ngeterima. Apa kesalahan saya sama ***, keluarga. Dalam kasus ini, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendorong polisi segera menahan pelaku KDRT. Pelaku KDRT yang suami korban sendiri bisa dikenakan. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Baiknya pelaku dilakukan penahanan, meskipun urusan penahanan adalah keunangan dari pendidik. Tetapi ketika kita melihat pasal yang sebetulnya bisa dikenakan kepada yang bersantutan, yaitu pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah.